Kurang garam dikit aja teman-teman, dikit banget Cabai itu enggak pedas, itu cuma karena otak kita itu menganggap itu sebagai berbahaya Hai, pada ngapain kalian? Ini ada cabut jadi enak Wow, copot Ada cabut? Cokot beneran? Hah, serius? Kok kecil amat? Karena ini juga ada yang patah dulu Oh Apa jelly? Sampai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masakan yang simple aja karena kan juga makannya cuma dikit ya paling jadi nggak ribet-ribet Kenapa masaknya malam? Karena kan pagi itu udah masak terus dibawa untuk mereka bekel Nah ini jadi masak untuk makan malam aja gitu ceritanya Oke tapi sebelum kita bareng-bareng masak untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini Please jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya By the way nanti kalau ada suara ngeong-ngeong mohon dimaklumi ya teman-teman Jadi itu adalah suaranya si boba kucing saya Jadi dia itu kayaknya udah mulai puber ya jadi udah mulai pengen kawin gitu deh Jadi saya kandangin dulu karena memang anaknya Elo itu belum ada yang saya steril Baru saya mau steril tuh kayak minggu ini gitu Tapi harus vaksin dulu jadi selesai vaksin setelah nunggu kayak seminggu atau dua minggu ya kalau nggak salah Baru nanti akan di steril gitu Jadi ya itu sementara saya kandangin dulu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Gitu oke so hari ini saya mau masak apa? Hari ini kita mau masak ini nih teman-teman Tuna, ikan tuna dalam kaleng dia itu tuna suwir gitu Ini belum ada rasanya sama sekali jadi nanti kita akan bumbuin aja simple banget Terus saya mau bikin tumisan sederhana juga pakai ini Jagung muda Baby corn kali ya sama sisa paprika Ini masih ada paprika dikit Tadi sih kepikiran mau pakai wortel ya cuman lihat si paprika ini udah terbuka gini Jadi saya mau pakai paprikanya dulu Oke so karena anak-anak udah lapar mereka udah nanya kita makan malamnya kapan mama? So kita langsung masak ya Oke teman-teman jadi saya mau nyiapin bumbunya untuk si tunanya dulu Bumbunya itu sebenarnya cuma bawang putih sama bawang bombay Terus habis itu pakai garam dan kaldu ayam gitu Bawang putih Ini bawang bombaynya setengah aja karena gede ya Aduh lupa belum naruh tempat sampah Oke cuci tangan lagi teman-teman Oke ini bawang bombaynya karena gede setengah aja Cuci dulu Oke ini setengah saja Senyambang putih Terus apa namanya mau saya kasih paprika juga untuk di apa namanya Di ikan tunanya Saya cuci juga ini Oke sudah teman-teman Ini bawang putih Dan bawang bombay Kita iris-iris aja Maplikanya Setengah aja Oke sudah Ini kita sisakan dulu Oke jadi kita kasih minyak dikit ya teman-teman Oke lalu kita tumis bawang putih sama bawang bombaynya Kita tumis sampai harum ya teman-teman Terus kita buka ini ya teman-teman Apa namanya si tunanya Susah ya Agak susah bukanya teman-teman Tunggu ya Keras sekali Ah bisa Ah Hmm Jadi kotor Tunggu Oke Jadi seperti ini ya teman-teman Dalamnya itu Kayak gini nih Jadi udah Suir-suir kecil gitu Nah ini jangan lupa Ditumis-tumis Sampai dia Harum Dan bawang bombaynya tuh Jadi agak-agak Transparan gitu Teman-teman Sembari numis-numis dia Saya mau siapin Jagung mudanya juga Jatuh Oke Yang ini udah nih teman-teman Udah wangi Udah transparan So saya mau masukin ini Mau masukin tunanya Diaduk-aduk ya teman-teman Terus Kita tambahin Garam Sedikit dulu Nanti dicicip lagi Terus Merica Lada putih Agak banyak aja Terus sama Ini Kaldu Ayam Lemonilo No MSG Terus kita Aduk-aduk Sampai rata Kita tunggu Sampai dia itu Agak menyusut airnya Teman-teman Baru nanti Kita masukin Paprikanya Karena Supaya paprikanya Nggak terlalu Matang Nggak overcook Oke Sambil Nunggu dia Pas Mateng Kita Selesain si Jagung mudanya dulu Oke teman-teman Tadi tuh saya lupa Nge-onin kameranya Jadi ini tadi Sudah saya potongin Kayak gini ya teman-teman Ini Saya sisain Kulitnya Yang masih muda Saya suka Sudah dipotong Kayak gini Terus kita Potong lagi Kayak gini Ini Dipotong Kecil-kecil Gini Sebenarnya sih Motongnya Terserah ya teman-teman Mau model Seperti apa Ini saya aja Suka modelnya Kayak gini Oke ini udah semua teman-teman Nanti kita cuci Sekarang kita lihat dulu Tunanya Seperti apa Oke Ini udah lumayan Ini sih teman-teman Udah lumayan Berkurang ya Udah kayak Hampir kering Nggak sampai kering Banget juga sih Cuman kalau Airnya Atau minyaknya Terlalu banyak tuh kan Saya kurang suka Jadi udah kayak gini Terus Kita masukin Paprikanya tadi Kita aduk-aduk Paprika itu Termasuk sayur Yang menurut saya Kalau masih crunchy Itu enak ya Jadi ada manis-manisnya Gitu Jadi Saya nggak mau Terlalu mateng Oke Terus kita cicip dulu Udah pas Belum rasanya Kurang asin Atau gimana Kurang garam Dikit aja Teman-teman Dikit banget Aduk-aduk Terus Kita cicip lagi Oke Udah Pas Oke next Kita Mau selesain Tumisnya dulu Nah Nah Ini udah Dicuci Terus Kita siapin Untuk Bahan lainnya Bumbunya Bumbunya Cuman bawang merah Sama bawang putih Teman-teman Bawang merah Bawang putih Kita Iris-iris Kasih cabai Ijo Dikit deh Teman-teman Paprikanya Juga kita Iris Sama dikasih Jahe ya Teman-teman Cuci dulu Terus Di Uh Dikeplek Kasih minyak Dikit Teman-teman Oke Terus Kita tumis Bawang putih Sama Kok kesini Bawang putih Sama bawang merah Teman-teman Ditumis Sampai harum By the way Saya lupa Teman-teman Saya tuh Mau nambahin Tomat juga Ini udah Saya cuci Ya teman-teman Masukin Cabai Lalu Tomatnya Terus Kita masukin Jagungnya Jagungnya Kasih garam Terus Dikasih air Terus Sedikit Kita tutup dulu ya teman-teman Biar cepat lunak Oke Oke Ini udah Cukup ya teman-teman Udah Udah agak empuk Terus saya mau masukin Paprikanya Paprikanya sih Sebentar aja Masaknya Oke Oke Sembari kita Nunggu dia Sebentar lagi Masak Kita siapin Makannya ya Teman-teman Oke Jadi Anak-anak tuh Saya langsung ambilin aja Teman-teman Karena Jujur sih Saya masih Berusaha Untuk membiasakan Mereka makan sayur sih Jadi saya ambilin Sayurnya Terus Juga Tunanya Nanti kalau mau nambah Mereka bisa Ngambil sendiri Kalau saya sih Jangan ditanya Teman-teman Sayurnya banyak Tunyinya Dikit aja Karena tadi tuh Masih ada Sisa Ayam Ayamnya Mahes Yang gak habis Jadi saya makan ini aja Oke Yuk kita makan Cuma dikit Cuma dikit Kecil-kecil Ayo Mungkin Mungkin udah sayur Sayur sedikit Mama Jadi Mama gak perlu Iya Oke Sebelum kita makan Kita berdoa dulu dong Ubah Oh Anes udah berdoa Ayo deh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Oke Pedas Pedas Sebenernya sedikit Mengiritasi kulit kita Enggak Saya lihat di apatnya video Dan buku Ini akan memort Dalina dulu aja Aduh wortel Gak ada Apa Oke Mama closing dulu ya Iya Oke teman-teman So videonya sampai disini ya Teman-teman Jadi Inilah dunia nyata Teman-teman Kadang-kadang Kita masak pun itu Tidak sesuai dengan harapan ya Disini saya udah tau sih Kalau anak-anak itu Bakalan Apa ya Agak-agak komplain Karena Kalau si ganes sih Karena sayurnya tuh Agak pedas Memang saya kasih cabai Kan tadi Kalau dia tenang Kedapaprika Macenang gak ada Oke Warta Kalau sayurnya dipindahin Dipisahin itu Kayak Di mangkok satu itu Lebih enak loh Karena ini jadi kecampur Oke Next time ya Dan pedas juga Oke Sudah ini Sudah habis Oke Sampai dimana tadi ya Ya jadi Saya tuh disini memang Apa ya Kayak Membiasakan lagi Anak-anak untuk Makan sayur Karena kemarin tuh Memang Kita itu kan Gak ada Belum ada Mereja makan ya Di rumah Jadi Anak-anak itu Lebih nyaman Makan sesuatu yang kering Gak ada Sayurnya Gak ada kuahnya Gitu Dan mereka Sambil duduk Di ruang tamu Gitu Jadi Ya Pelan-pelan Kita akan Coba Supaya Anak-anak itu Balik lagi Makan sayur Ada sayur Di piringnya Adek tolong Ayo Belum ada Mereja Dan tuna Ini Ya nanti Sayurnya belakangan Gak apa-apa Oke teman-teman So Sekian videonya Terima kasih Sudah nonton Sampai akhir Dan jangan lupa Kalau teman-teman Belum subscribe Channel saya ini Please jangan lupa Untuk tekan Dulu tombol subscribe Supaya saya lebih semangat Untuk bikin konten-konten selanjutnya Terima kasih teman-teman Bye-bye Bye-bye Bye-bye